Tepat satu tahun lalu dan saya senang bertemu Anda lagi. Saya lihat Anda sekarang adalah bagian dari tradisi perdagangan panjang dan perdagangan dengan rakyat kita. Jauh sebelum Rusia dan Amerika Serikat bertukar duta besar, harusnya kita bertukar barang sebelum berangkat ke Washington, Presiden Medvedev mengunjungi California dan Silicon Valley untuk meesporasi kemitraan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modal ventura. Ketika di sana, ia berjanji memberikan dukungan untuk Rusia yang melestarikan Fort Ross di daerah Sonoma. Pengingat abadi dari pemukiman dan perdagangan Rusia awal yang membawa barang-barang Rusia untuk bangsa kita. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah deklarasi kemerdekaan kita ini telah ditandatangani dari Rusia untuk 200 tahun ke depan. Ini adalah pertanda bahwa selama kunjungannya ke Silicon Valley, Presiden telah membuka akun Twitter pribadi-nya. Saya mengatakan, selama kami konferensi Perse hari ini, kami mungkin akhirnya bisa mendapatkan telepon merah. Seperti yang kita semua tahu, walaupun menunjakan perdagangan dalam beberapa tahun terakhir tinggi, hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Rusia sebagai yang besar masih merupakan salah satu potensi yang belum dimanfaatkan, dan saya menunjukkan tahun lalu bahwa perdagangan kita dengan Rusia hampir sama dengan perdagangan kita dengan Thailand. Sebuah negara dengan kurang dari setengah populasi Rusia, jadi jelas ada yang lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan itulah mengapa bagian dari pengetahuan ulang AS Rusia mengharuskan kami membentuk komisi kemitraan baru, termasuk kemitraan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi masyarakat, dan kita bawa sekretaris loke, dan kepemimpinan Menteri Lebo Lina. Itulah yang hal yang kita telah lakukan untuk perusahaan di sini dan diwakili. Hari ini bergerak maju dengan serangkaian kesepakatan, perdagangan, dan investasi besar yang akan menciptakan lapangan kerja untuk orang Amerika dan Rusia di banyak sektor, mulai dari kerdirgantaraan hingga otomotif dan engineering ke sektor keuangan dan teknologi tinggi. Saya sangat senang bahwa Boeing dan teknologi Rusia bergerak maju dengan kesepakatan 4 miliar dolar pada 50 Boeing 737. Ini adalah kemenangan bagi Rusia menciptakan pasar jangka panjang untuk bahan bakunya dan menghasilkan pesawat modern untuk pelancong Rusia. Ini jelas merupakan kemenangan bagi Amerika Serikat, karena kemitraan ini dapat menambah hingga 44 ribu pekerjaan baru di industri kerdirgantaraan Amerika. Ini mencerminkan inisiatif ekspor nasional pemerintahan saya dan ini adalah contoh sempurna dari kemakmuran bersama dan teknologi tinggi pekerjaan yang dapat kita ciptakan bersama hingga hari ini. Presiden Medvedev dan saya setuju untuk memperluas perdagangan lebih jauh lagi dan kami sepakat untuk memperdalam kolaborasi kami dalam efisiensi energi dan teknologi energi bersih. Kami mencapai kesepakatan yang akan memungkinkan Amerika Serikat untuk mulai mengekspor produk unggas ke Rusia, menyebabkan ayam itu penting proteinnya. Banyak berterima kasih kepada Presiden Medvedev dan timnya untuk menyelesaikan masalah ini yang merupakan sinyal penting tentang keseriusan Rusia untuk mencapai keanggotaan organisasi perdagangan dunia. Jadi itulah mengapa saya memberitahu Presiden Medvedev bahwa tim kami harus mempercepat upaya mereka untuk bekerjasama dengan menyelesaikan proses proyek ini dalam waktu dekat. Saya percaya bahwa Rusia termasuk dalam WTO yang baik, baik itu Amerika dan baik itu ekonomi dunia. Saya berjanji kepada Presiden Medvedev bahwa Amerika Serikat ingin menjadi mitra Rusia saat ini mengejar visinya tentang modernisasi dan inovasi di Rusia, termasuk inisiatif untuk universitas. Amerika termasuk di antara yang pertama berinvestasi dalam upaya ini dan saya senang bahwa Amerika dan beberapa dari Anda di sini akan bekerja dengan juga. Sekarang saya masih banyak lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mendorong perdagangan dan investasi dari jelas Rusia dari Presiden Medvedev dan saya berdutusi malah transparansi dan akuntabilitas. Dan supremasi hukum ini tetap sangat penting, ini adalah fondasi untuk beberapa dasar investasi dalam pertumbuhan ekonomi dan saya menghargai pemuji Presiden Medvedev di bidang ini. Menaikkan pertumbuhan ekonomi pasarlah yang menjadi kekuatan paling kuat dalam sejarah untuk diciptakan peluang dan kemakmuran, bukan seberdaya yang kita pompa atau tarik dari tanah itu, adalah imajinasi dan kreatifitas rekan kita. Kreatifitas dari orang-orang.